Halo guys, balik lagi di channel YouTube Official Complete Cellular bersama saya Anwar dan kali ini kita bakalan rekomendasiin kalian HP 3 jutaan nih guys Tentunya jangan lupa buat selalu like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Official Complete Cellular biar kamu gak ketinggalan info menarik seputar gadget dari kami Oke, yang pertama kita punya Realme 9 4G Nah, untuk Realme 9 4G ini sendiri dia memiliki ukuran layar sebesar 6,4 inch Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz ya dan untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan chipset Snapdragon 680 4G dan untuk kameranya dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 108MP dan juga kamera selfie-nya sebesar 16MP Nah, untuk baterainya sendiri di Realme 9 4G ini memiliki baterai 5000 mAh dengan kapasitas charging sebesar 33W Super Dark Charging Untuk harganya sendiri, Realme 9 4G ini ada 2 varian yang varian pertama di 61 per 28GB dengan harga 3.199.000 rupiah dan untuk varian yang kedua dia memiliki kapasitas sebesar 8 per 128GB dengan harga 3.399.000 rupiah Nah, bagaimana nih guys menurut kalian? Oke, untuk yang selanjutnya kita punya Samsung A23 5G Nah, Samsung A23 5G ini juga penerus dari Samsung A23 yang versi 4G-nya ya guys ya Nah, untuk ukuran layarnya sendiri, Samsung A23 5G ini memiliki ukuran layar sebesar 6.6 inch PLS LCD dengan refresh rate sebesar 120Hz Untuk chipset-nya dia menggunakan chipset Snapdragon 695 5G ya guys ya dan untuk kameranya dia memiliki quad camera dengan kamera utama sebesar 50MP dan kamera selfie-nya dia memiliki kamera sebesar 8MP dan untuk baterainya dia memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kapasitas charging sebesar 25W fast charging Untuk harganya, Samsung A23 5G ini dibanderol dengan harga 3.999.000 rupiah di varian 6x128GB Nah, bagaimana nih guys menurut kalian? Oke, untuk HP yang selanjutnya kita punya dari Oppo yaitu Oppo A77s 4G ya guys ya Ini juga merupakan HP terbaru dari Oppo ya guys Nah, untuk ukuran layarnya sendiri dia memiliki ukuran layar sebesar 6.56 inch IPS LCD dengan refresh rate sebesar 90Hz Untuk chipset-nya dia menggunakan chipset dari Snapdragon yaitu Snapdragon 680 4G dan untuk kameranya dia memiliki dual camera dengan kamera utama sebesar 50MP dan juga kamera selfie sebesar 8MP Untuk baterainya dia memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kapasitas charger sebesar 33W SuperV fast charging ya guys ya Dan untuk harganya dia memiliki harga sebesar 3.499.000 rupiah di varian 8x128GB Nah, gimana nih guys menurut kalian? Bagus nggak? Oke, untuk yang selanjutnya kita punya Vivo Y35 tahun 2022 ya guys Nah, untuk ukuran layarnya dia memiliki ukuran layar sebesar 6.58 inch IPS LCD dengan refresh rate sebesar 90Hz Nah, tuh Dan untuk chipset-nya dia menggunakan chipset Snapdragon 680 4G Untuk kameranya dia memiliki kamera triple camera dengan kamera utamanya sebesar 50MP dan juga kamera selfie-nya sebesar 16MP Dan untuk baterainya dia menggunakan baterai sebesar 5000 mAh dengan kapasitas charging sebesar 44W flash charging ya guys ya Dan untuk harganya dia memiliki harga sebesar 3.399.000 rupiah dengan varian RAM sebesar 8x128GB Nah, gimana nih guys menurut kalian? Oke, untuk yang selanjutnya kita punya Realme 9 Pro nih guys ya Nah, untuk ukuran layarnya sendiri dia memiliki ukuran layar sebesar 6.6 inch IPS LCD dengan refresh rate sebesar 120Hz Untuk chipset-nya dia menggunakan chipset Snapdragon 695 5G Nah, untuk kameranya sendiri dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan juga selfie kameranya sebesar 16MP nih guys ya untuk selfie kameranya ya guys Nah, untuk baterainya sendiri dia memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kapasitas charging sebesar 33W SuperDart Charging ya guys ya Nah, untuk harganya sendiri untuk harganya sendiri dia berada di harga 3.799.000 rupiah untuk varian 6x128GB dan 3.999.000 rupiah untuk varian 8x128GB nih guys ya Nah, gimana nih guys menurut kalian untuk hapenya sendiri? Oke, untuk hape selanjutnya dan merupakan hape terakhir ini merupakan hape dari Vivo ya guys ya ini adalah Vivo V25e yang merupakan hape terbaru dari Vivo Nah, untuk layarnya sendiri dia memiliki ukuran layar sebesar 6.44 inch AMOLED dan juga memiliki refresh rate sebesar 90Hz Nah, untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan chipset Mediatek Helio G99 ya guys ya Nah, untuk kameranya sendiri dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan juga kamera selfie-nya sebesar 32MP ya guys ya Nah, untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas sebesar 4500 mAh dengan fast charge-nya sebesar 44W ya guys ya Nah, untuk harganya sendiri dia dibantul di harga 3.999.000 rupiah di varian 8x128GB Nah, gimana nih guys menurut kalian hape-nya? Nah, oke guys itu tadi beberapa rekomendasi hape di harga 3 jutaan ya guys dari kami Nah, jangan lupa buat selalu like, comment, dan juga subscribe channel Youtube Official Kompli Cellular biar kamu gak ketinggalan info seputar gadget dari kami Saya Anwar undur diri, terima kasih Bye-bye